Oh no dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang diklaim oleh UNESCO ya betul ini adanya di Jatiluih ya tempat ini dikenal karena bentuk sawahnya yang diairi dengan sistem pengairan subak ini terkenal banget dari Bali ya pas kita SD tuh pelajarannya Nah guys untuk masuk kawasan ini ada apa ya retribusi dan setelah itu mobil pun langsung melaju dan ya sesuai rencana kita akan start point ke pesawahannya itu dari sebuah resto ya namanya Gong Gong Jatiluih seperti yang kalian lihat dan disini hamparan sawahnya tuh hijau banget ya bikin adem bikin tenang suasananya apalagi ada gunung-gunung di sekelilingnya dan kita makan dulu ya sebenarnya sih agak salah nih strateginya harusnya kita berangkat pagi jalan dulu baru baliknya tuh makan ya kalau ini karena disebut pagi enggak siang enggak nanggung beransi ya Padahal tadi saya udah sarapan jadi makannya juga enggak Pol jadi ya udah disini di Restogong Jatiluih ini menyajikan makanan dengan sistem albafet atau parasmanan juga bisa sistem ala kartai ya jadi pesan mau makan apa aja kalau dihitung-hitung sih kayaknya mendingan parasman ya dan disini yang khasnya banget itu sebenarnya minumnya ada teh beras gimana rasanya ya kayak beras aja tapi enak kalau diminumnya kalau kalian pernah nyobain pasti senang ya dan kemudian juga lauk-lauknya disini saya sukanya ya yang sayur-mayurnya disini ada lawar dan sebagainya ya guys ikannya juga enak guys jadi jangan khawatir kalau kalian sanksi ini makannya halal katanya sih halal dah langsung aja kita cari tempat duduknya ya setelah kita pilih-pilih oh ya saya itu senang disini ada bubur ketan hitam rasanya tuh beda banget dan masih santannya itu enggak usah banyak-banyak udah gurih ya walaupun sedikit terkenang-kenang gitu rasa si bubur ketan hitamnya juara lah pokoknya telinya enggak tahu kalau di pojok ternyata ada bubur ketan hitam jadi main lewat-lewat aja ternyata setelah dilihat oh disini ya ada bubur ketan hitam airnya saya putuskan untuk ambil menu bubur ketan hitamnya ya guys kalian lihat-lihat dulu aja bagaimana suasana restonya dan gimana saya ngambil makanannya yang lumayan enak-enak ya seperti kalian lihat tuh di bagian depan itu lalapannya ala Bali yang enak banget lah pokoknya dan di sini ada pilihan sambal-sambal mata tentu aja jadi pilihan juga ada sambal Dabu Dabu terserah kalian sukanya yang mana kalau saya ya sesuai dengan menu lokal pilih yang khas banget ya guys nah ini tempat makanya tuh bisa sambil memandang ke kesana tuh ke arah bukit atau gunung ya terus ada pesawahan yang memang jadi ciri khas di area Jatilwi ini nggak jelas ya kenapa saya meresin rambut Oke guys selamat menikmati makan pagi menuju selamat menikmati 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 nggak ada ya kayaknya susah banget itu kalau mau ke sungainya padahal ngelihat batu-batunya yang gede air yang pending itu pengen banget apa namanya nyemplungin kaki ya guys yaudah kita skip aja acara nyebur ke kalinya selamat menikmati 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 selamat menikmati